Intro Satu rombongan yang usai melakukan para sembahyangan di Pura Dalampuri, Desa Besakih, Rendang pada Senin 23 Januari mengalami nasib apes. Mobil pick-up yang dikendarai Iwaya Naltre mengalami oleng hingga terbalik di Jalan Raya Karanganyar, Desa Sibetan, Bebandem. Dengan kejadian itu, terdapat sejumlah orang mengalami luka-luka. Mereka tidak hanya berasal dari rombongan saja, melainkan terdapat enam siswa sekolah dasar negeri Tiga Sibetan juga mengalami luka-luka karena diduga terserempet mobil tersebut. Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan kejadian itu sekitar pukul 12. Rombongan tersebut berasal dari Rubaya, Kejamatan Kubu. Di mobil itu terdapat 10 penumpang, mereka dalam perjalanan pulang seusai melakukan persembahyangan di Pura Dalampuri, Besakih. Iwaya Naltre yang ditemui di TKP menuturkan sebelum sampai di tempat kejadian perkara, mobil tersebut melaju dengan normal. Bahkan di dekat TKP, sebelum peristiwa itu terjadi, ia sempat menyalip truk. Tak terlalu jauh dari tempatnya menyalip, tiba-tiba saja mobil tersebut oleng. Dengan kondisi setir yang tidak bisa dikendalikan membuat mobil tersebut sampai terbalik dan terseret hingga beberapa meter. Mobil yang dikendarainya pun mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kanan, sementara penumpang yang duduk maupun berdiri di belakang menjadi terjatuh. Sementara dari pengakuan salah satu siswa yang menjadi korban lakalantas itu, EKD Intra Pratama menyebutkan saat itu ia bersama teman-temannya berjalan dari arah timur menuju ke barat setelah pulang dari sekolah. Tiba di TKP, ia melihat mobil yang dikendarainya terus sudah berjalan siksak. Melihat mobil melaju sudah tidak seimbang, ia pun berusaha menghindar. Namun apes, kepalanya terbentur dan ia pingsan. Tim Bari Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!